Assalamualaikum selamat sore masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Senel di suasana senja di sore hari langit masih cerah dan sebentar lagi mentari sore hari akan tenggelam di ufuk barat dalam perjalanan waktu matahari terbit dari ufuk timur dan sebentar lagi akan tenggelam di ufuk barat sebuah fenomena alamiah yang hadir di dalam keseharian cuman orang tidak menyangka bahwa kehidupan ini akan terus berubah hai 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 oh khusus keluargane Masuroto berasingkono singkono orang bebas umum Oke khusus keluargane berarti ini khusus keluargane baharoto Oh iya 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 lebih orang-orang Oh oh no berarti khusus keluargane baharoto bisa umum sana oh no iya iya jadi Tuku keluargane Oh iya 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 smiling ini makam mijahan yang makin dari waktu ke waktu sudah habis Ya sudah boleh habis dan porna ya karena banyak yang meninggal dunia kemudian konsepnya memang rata-rata dibuat permanen kayak kijing begini sebagai tetengar ini dibuat apa rumahan tapi sudah lapo jadi ini yang sedikit memang di beberapa daerah makam kenapa kurang nah karena memang begini konsepnya memang rata-rata semi permanen di beberapa beberapa wilayah makam tidak permanen tidak boleh dikota tidak boleh bangun kebetulan di daerah kami masih diperkenankan itu masing-masing diserahkan kepada keluarga hak keluarga itu kawan yang kami sampaikan jadi faktanya begitu ya pohon ini umurnya sudah ya puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun tapi menjadi fenomena alamiah jadi menjadi saksi sejarah saksi ruh yah bahwa kehidupan pasti ada akhirnya kehidupan pasti ada penyelesaiannya tidak ada yang abadi semuanya akan berakhir inna dillahi wa inna ilaihi roji'un itulah kehidupan kembali pada cerita perihal alam semesta kehidupan yang bisa dipastikan akan berlalu seperti sebentar lagi matahari akan tenggelam berakhir dengan masuknya matahari di peraduan senja tenggelamnya matahari di peraduan senja membuat kehidupan pasti akan berubah dari sore senja dan menjadi malam hari itulah kehidupan dinamika tidak ada yang abadi dalam kehidupan yang ada hanyalah ketidak pastian dan ketidakabadian karena sifat dunia adalah fana tidak ada yang abadi maka saya katakan jangan lupakan akhiratmu ketika kamu hidup di duniamu Hai emas jangan lupakan jalan kuburmu ketika kamu sedang meniti jalan karirmu jangan lupakan sihatmu sebelum datang sakitmu jalan pasti berona dan duri pasti terjam terjal berkerikil itulah kehidupan tidak akan pernah serna dan akan patah tumbuh hilang berganti seiring dengan kuasa dan kuadar Allah di di nausaurus yang berjaya pun pernah dipunahkan dengan sebuah bencana besar kehidupan tidak akan pernah berakhir kecuali sang maha pencipta mengakhiri kehidupan tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan yang ada adalah ketidakpastian dan semuanya milik Allah dan rahasia Allah itulah kehidupan semuanya akan berakhir dengan sebuah kematian karena hidup ini selalu berubah matahari masih serah sebentar lagi tenggelam di ufuk barat di langit barat kenapa matahari tenggelam karena menjalankan fitrohnya dia harus mengikuti garis edarnya namanya revolusi ada yang mengatakan rotasi perputaran oleh waktu ya demi masa ya wal asri inal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa milu sore hati wa tawa sobil hak wa tawa sobi sober itulah kehidupan selalu berakhir seperti sungai yang kadang penuh isinya dan kadang tiada airnya itulah kehidupan akan senantiasa berakhir tetapi ketika ada kehidupan pasti ada dinamika hidup terima kasih semoga bermanfaat masih bersama kemisu kamto sastronimajaw channel assalamualaikum